Mazda CX-7 Hai para nativen, sekarang kita ada Mazda CX-7 tahun 2010 Nah ini mobilnya lagi ada di Rafael Auto, dilepas di harga Rp 168.000.000 Nanti untuk kontak person-nya bisa dilihat di deskripsi di bawah Oke, seperti biasa kita akan lihat ke dalamnya dulu Kuncinya seperti ini, seperti kunci Mazda yang kebanyakan Ada tombol lock dan unlock, dia juga sudah ada akses Kilo Sentry, jadi cukup sentuh tombol hitam ini saja untuk masuk Untuk membuka dan mengunci pintu, dan dia juga ada walkway door lock Jadi pas kita keluar dari mobil sudah selesai nyetir Kita tinggal kantongin kunci saja, kita bawa kuncinya menjauh dari jarak mobil Dia akan mengunci secara otomatis Oke, nah di bagian dalam, ini interiornya seperti ini Perpaduan warna beige dan hitam, setiapnya hitam, sudah kulit Dan pengaturan joknya juga sudah elektrik Sudah bagus, bisa recline Bisa dinaik turunin juga, depan belakangnya Dan dia juga punya lambar support dua arah, tapi masih manual ya Masih diputar dari sini, di bagian sini juga ada side airbag Dan dia juga sudah ada, nah ini Sini ya, side curtain airbag Jadi total airbagnya sudah ada enam, di bawah belum ada airbag lutut sih ya, tapi oke Oke, nah sekarang kita masuk Dan untuk menyalakan tinggal kita taruh kunci di dalam dan kita putar kontaknya ini Jadi dia seperti di Suzuki Grand Vitara gitu, dia belum salah sepengin button Tinggal kita putar, dan kita menyalakan mobilnya Oke, sudah nyala Cukup halus ya, suara mesinnya Nah, untuk setir dia seperti ini Dia setirnya tiga palang gini, basic Terus dia juga bisa di tilt dan teleskopi Terus lingkarnya sudah dilapis kulit tadi ya Dan di sebelah kiri ini ada tombol untuk volume audio Ada button extract Terus ada tombol mute Tombol mode Dan di bawah ini ada tombol untuk aktifasi cruise control Ini ya Untuk on off nya Dari sini Terus sisanya ada di sebelah kanan Jadi untuk nge-resume Nge-set speed nya dari sini Atau nambahin atau ngurangin kecepatan Sama untuk cancel Yang sebelah kanan ini untuk ganti-ganti mode MID Terus untuk di speedometer Tadi dia sudah optitron Jadi pas nyala itu dia ada Nyalanya berpendar Dan dia juga ada semacam ring biru gitu ya Angkanya merah Sebelah kiri ada tachometer Di tengah ada speedo Dan gear indicator sama ada trip A dan trip B Terus odonya sudah 78.000 99 km Ada temperatur mesin dan Dan fuel gauge juga Terus di belakang setir ini ada tuas untuk lampu Dia sudah pakai HID dan sudah auto headlamp juga Sama ada fog lamp depan Yang sebelah kiri ini untuk wiper Sudah automatic juga wiper nya Dan ada untuk ini ya Intermittent timer atau Mengatur sensitivitas dari sensor auto nya Sama ada pengaturan untuk wiper belakang Terus di sebelah kanan sini Ini ada ventilasi AC yang bentuknya Bulet gini yang bisa diatur 360 derajat Ada ring chrome nya juga Terus ada tombol untuk mematikan traction control Di bawah sini ada tuas Terus ini ya Buat buka kotak seekring Sama di bagian bawah sini ada tuas untuk membuka Cup mesin Terus untuk di door trim ini Soft touch Di bawah juga soft touch di bagian armrest Terus ada list warner silver gini Ada tombol central lock juga disini Handle nya chrome Terus untuk pengaturan spion Dia ada disini Dia ada perlipatan spion nya juga Terus ada auto up down windows Untuk jendela pengemudi Dan ada window lock nya juga Di bagian bawah dia ada speaker nya Speaker nya ada pakai bolsa audio Terus ada cup holder sama door pocket Untuk tweeter dia ada di ujung dashboard ya Oke Lanjut ke atas di bagian sini ada sun visor Dengan vanity mirror Ada lampu nya juga Plus kalau misalnya kita miringkan Dia itu ada extension nya Jadi dia bisa menutup hampir semua bagian kaca samping Terus untuk di seatbelt depan dia sudah ada height adjuster Di tengah dia ada lampu kabin Untuk lampu baca individual kiri kanan Terus yang ini untuk ikut pintu Dan dia juga retumbol untuk membuka sunroof Jadi sunroof nya belum panorami Tapi sudah cukup lah Untuk di jaman ini sudah kayak Oke gitu loh sunroof nya Bisa ditutup juga Kita buka aja biar terang Dan ada spion tengah dengan manual dimming Untuk yang sebelah kiri juga sama Ada sun visor dengan vanity mirror Plus lampu halogen dan ada extension nya Terus ada grab handle juga di sebelah kiri Oke lanjut ke dashboard tengah Di sini itu ada MID Jadi MID nya itu tidak di instrument cluster Di MID nya ada di setengah layar situ Jadi ini ada temperatur dari luar Terus ada jam digital Ada current fuel economy Dia intangnya pakai liter per 100 km Sama ada range Tadi ya dia di atur dari tombol yang sebelah kiri Setelah lagi ada Reset radio Reset average Sama maintenance Jadi dia bisa Ini ya kita bisa set untuk Pegingat service gitu Terus ada average fuel economy Average speed Dan balik lagi ke current fuel consumption Sama fuel range Di sebelah kirinya itu ada layar Multipixel gitu Yang kayak di Gimboat Itu ada buat radio Sama buat AC Jadi layarnya ada di situ Untuk AC Untuk AC dan radio Dia seperti ini Tampilannya Jadi kayak di tengah itu tidak ada layar Dia cuma ada Tombol-tombol doang Tombol hazard Terus ini untuk mengatur jam Jam Menit Dan untuk nge-reset ke 0-0 Di sini ada mode-mode Input Medianya ada FM1 FM2 AM CD dan AUX Terus untuk nge-set Apa? Nge-input CD nya ada di sini Slot nya Kembali jack CD Ini untuk ganti-ganti disk Dan ini kayaknya buatin ya Kalau ada tombol disk atas bawah gini Dia udah CD changer Terus ada Ganti folder Sig track Volume sama powernya dari sini Yang itu-itu saja Terus ada ganti mode display Text Auto M Ini untuk tadi ya Kayak auto Apa ya? Auto radio gitu Terus untuk scanning radio Nge-tune nya dari sini Nge-tune radio Terus untuk play pause Kita klik tekannya Ada preset radio 6 buah Dan di bagian bawahnya itu untuk AC ya Dia single zone Climate control Untuk fan speed nya dari sebelah kiri Off Terus untuk defroster depan Mode-mode AC Arahnya ke muka, ke kaki, segala macem Terus yang kanan ini untuk Suhunya ya Dia suhunya Celcius Dan ada Auto climate juga Terus di bagian belakang sini Dia ada Mode AC Sikulasi udara Dan ada Defogger belakang Terus di bagian bawah Panel AC nya ini Ada kayak tempat penyimpanan Kosong gini Buat naruh HP atau dompet Terus ada power outlet Dan ada Tuas transmisi nya Dia gated Dan dia tuh Base nya tuh bulet gini ya Jadi kayak Tuas transmisi nya Suzuki Splash gitu Dia gated Ada mode Tiptronic nya juga Dan Has nya Mazda Dia tuh Naik gigi tuh ke belakang Turunin gigi ke depan Dia 6 speed automatic torque converter Dan kalo kita masukin gigi mundur Ada kamera mundur nya disini ya Jadi di layar MID nya Itu jadi Kamera mundur Cuma dia gak ada Guidance line nya gitu Terus di bagian sini ada Hit seat Satu step Di bagian bawah nya ada Ini di bagian belakang Maksud gue itu ada Dua buah lock holder Dan Di bagian tengah sini tuh ada Center console Yang Ini tuh ada dua buah laci gini ya Bisa diangkat Dan di dalamnya tuh jadi Gede banget Di bagian sini juga ada Power outlet Ntar kita balikin lagi Ini agak ribet sih ya Andai kan ini dijadikan satu panel aja itu udah Bagus Dan untuk pajak Kebetulan ini ada SNK nya Ini pajaknya tahun 2010 ya 8 juta Dan ini tuh progressive Eh gak progressive Maksudnya ini tahun pertama Terus untuk glove box Ini soft opening Tapi dalamnya plastik Dan ada SRS airbag di bagian sini Oke Kayaknya cukup segitu aja Untuk di bagian Kabin depan Yuk sekarang kita Matikan Dan kita pindah ke Kabin belakang Oke sekarang kita masuk ke Kabin belakang dari Mazda CX-7 Nah Untuk di belakang Ini adalah Posisi nyitir gue ya Gue tinggi 167 cm Dan ini adalah posisi nyitir gue Masih ada 5 jari lebih Jadi Enggak ya Ini udah loh beneran Di kolong jok depan ini juga Ini udah gue rendahin Jadi sebetulnya Gue nyentuh kolong jok Tapi Kalau misalnya ditinggikan ini Kita bisa selonjoran dengan sempurna Dan di bagian Dudukan paha bawah Jok belakang ini juga Dia tuh agak panjang gitu ya Jadi ini lebih Proper Untuk menyanggah paha kita Terus untuk di belakang jok pengemudi Ini gak ada seat back pocket Cuma ada sebelah kiri doang Dan dia gak ada Ventilasi di belakang Di pilar B juga gak ada Terus untuk di door trim Ini Panelnya soft touch Sama seperti di depan Ada switchboard windows Handle chrome Dan ada Audio nya juga untuk speaker Dan ada cup holder Di bagian sini Terus di atas ada grab handle Ada gantungan Baju Sama ada Lampu kabin Satu buah disini ya Terus yang sebelah kiri juga sama Terus di bagian sini tuh ada seat belt Eh sorry Headrest Tiga buah Dan untuk Semua penumpang itu Sudah dapet seat belt 3 point ya Untuk penumpang tengah ini Dia ngambilnya dari atap Dan kalau di tengah gak ada orang Ini bisa kita turunin Jadi Armrest Dengan dua buah cup holder Ini cup holder itu lucu ya Dia nyerong Jadi mungkin kalau misalnya kita Naruh minuman itu Kita tetep bisa Nyender dengan pas Gitu ya Ini Ide yang pinter Terus dia ada input isofix juga nih Di cok belakang Kiri kanan Untuk naruh kursi bayi Dan Ya P-cok segitanya Untuk di bagian Kabin belakang Yuk sekarang kita lihat eksteriornya Oke sekarang kita lihat ke Krom mesin dulu ya Ini Nah ini dia Nah ini dia Dia pakai mesin 2300 cc 4 silinder Dengan turbo Ini teknologi mesinnya D.I.S.I. Turbo Atau nama mesinnya Tenaganya 245 hp Dan torsi 350 Nm Jadi udah Jauh lah Maksudnya untuk Mobil di Atasnya CX5 Ini udah Lebih dari cukup Dan tadi ya Transmisinya 6 speed Automatic torque converter Ke roller depan Oke Yuk kita tetep aja Nah untuk di bagian depan Kayaknya tuh masih Mazda nagarnya banget Jadi Mukanya tuh masih Muka-muka Mazda yang Senyum jahat ya Kayak senyum joker gitu Terus untuk di bagian lampu Lampunya udah pake Projector Dan untuk lampu dekat dia HID Bukan LED Untuk lampu dimnya dia Halogen Di bagian sini ada fog lamp Lampu senja sama ada Lampu sen Di bagian bawah Terus ini juga Rumah fog lampnya tuh Kayak Mas danem gitu ya Mas danem yang Nagare Terus untuk pelek dia Peleknya simple Motifnya kayak Apa ya Kayak Peleknya Mas datu yang sky active Cuma dia single tone Dia pake ban Continental Conti cross contact Ukuran 235-60 R18 Dan ini kebetulan bautnya udah gak Standar ya Maksudnya bautnya udah Diganti yang D1 spec Jadi kayak Baut-baut Pelek balap gitu Karena Pemilik sebelumnya katanya Udah pernah pake Pelek racing Terus balik ke Pelek standarnya lagi Di setiun ini ada lampu sen Terus ada Window line chrome Candle juga chrome Untuk di atas dia ada Antena short pole Nah di belakang Ini untuk lampu remnya udah LED LED merah gitu Sama di bagian sini tuh Ada lampu sen Di bagian bawah itu ada Dual exhaust Ada reflektornya juga Terus ada emblem CX7 disini Tekasan belakang ada wiper Dan ada defogger belakang Sama ada Himal stop lamp ya Di bagian atas Terus untuk bagasinya Kita lihat Lampu plat nomor juga masih halogen Nah Ini ya Bagasinya seperti ini Dia ada karpetnya juga Karpetnya Ya kayak karpet Musolo gitu Halus bahannya Terus ada emblem CX7 Boardy Run sih ya Terus di bagian bawahnya tuh ada Banseret Temporary Spacesaver Di sebelah kanan dan sebelah Sebelah kirinya juga ada tempat penyimpanan gitu ya Dan di bagian belakang bagasi ini dia ada Partial shelfnya Jadi kita bisa menutupin barang bawaan kita Pas lagi parkir di luar Sama ini bagian sini juga ada tuas Yang bisa kita tarik Dan nanti dia akan melipat jok baris keduanya sampai rata lantai Oke deh Langsung kita tutup aja Oke deh kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX7 Tahun 2010 ini Mohon maaf apabila salah kata-kata atau penyampaian review Dan tadi mobil ini tuh ada di Rafael Auto WTSnya emang gak dua Nanti untuk kontak persennya bisa lihat di deskripsi di bawah aja ya Oke deh Terima kasih banyak selama menonton Sampai jumpa di review selanjutnya